Khabar mengejutkan datang dari industri kiburan K-pop. Salah satu anggota boy group BTOB yakni Il Hun dikabarkan telah mengkonsumsi ganja sejak 5 tahun lalu. Kabar ini dilaporkan pada Senin 21 Desember sore kemarin oleh salah satu saluran berita yang mengatakan bahwa polisi telah menerima keterangan dari saksi mengenai penggunaan ganja oleh rapper 26 tahun tersebut dan kemudian menangkapnya. Setelah penangkapan, polisi pun mengkonfirmasi kebenaran penggunaan ganja oleh Li Hun dengan mengatakan bahwa pelantun Sis Gun tersebut merokok ganja selama beberapa kali bersama dengan kenalannya. Berdasarkan pernyataan saksi serta pelacakan akun, hal ini dilakukannya sejak 4 hingga 5 tahun lalu sehingga terakhir di tahun lalu. Polisi juga mengungkapkan bahwa Il Hun membeli ganja menggunakan mata uang virtual dan bukan menggunakan mata uang tunai. Hal ini diduga dilakukan agar dirinya dapat terhindar dari pelacakan polisi. Bukti pengkonsumsian ganja oleh Il Hun ini pun telah diamankan polisi yang berupa hasil tes rambut di mana ditemukan kandungan ganja di dalamnya serta bukti transaksi pembelian ganja menggunakan mata uang virtual cryptocurrency. Sebelumnya, kasus penggunaan narkoba oleh Il Hun ini telah diselidiki oleh polisi sejak bulan Mei lalu. Hal ini pun kemudian menjadi sorotan lantaran waktu keberangkatan wajib militer Il Hun bertempatan dengan waktu saat dirinya diselidiki oleh polisi atas tubuhan penggunaan narkoba. Waktu pendaftaran ini juga dilakukan sebelum polisi menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan. Agensi yang menaungi Il Hun dan BTOB, yakni Cube Entertainment, kemudian memberikan tanggapan atas kabar buruk yang menimpa artisnya ini. Menurut penuturan Cube, pihaknya tidak mengetahui penggunaan narkoba yang dilakukan oleh artisnya. Cube juga mengungkapkan bahwa waktu keberangkatan wajib militer Il Hun ini pada awalnya direncanakan untuk dilaksanakan di bulan Maret. Namun karena pandemi COVID-19, waktu keberangkatannya harus ditunda menjadi bulan Mei. Il Hun pun saat ini tengah menjalani kegiatan wajib militer sejak 28 Mei. Dirinya ditempatkan sebagai pekerja layanan publik usai menjalani pelatihan dasar selama 4 minggu. Terima kasih telah menonton!